Intro Hai, Assalamualaikum teman-teman Setelah minggu lalu teman-teman Belajar tentang contoh-contoh Kebersatuan dalam keberagaman Nah, kali ini Bu Maya punya challenge Buat teman-teman Challenge-nya adalah di lingkungan rumah Karena selama pandemi ini Pasti lingkungan rumah Merupakan lingkungan Yang paling banyak teman-teman Tempati, karena memang Kita tidak kemana-mana ya, selain Berada di rumah saja Nah, untuk membuat lingkungan rumah Menjadi nyaman, tentunya Teman-teman memerlukan kerjasama Antara satu anggota Anggota keluarga dengan Anggota keluarga yang lain Anggota keluarga di rumah itu ada siapa saja ya Teman-teman pastinya sudah tahu Dari TK sudah diajarkan tentang keluarga inti Nah, keluarga inti setiap orang itu beda-beda Ada yang anggota keluarganya hanya bertiga Ada yang anggota keluarganya ber-4 Ada yang ber-5 Ada yang ber-6 Ada juga yang keluarganya besar Nah, tapi kita ambil Bu Maya contohkan keluarga intinya ber-5 saja ya Di sini ada aku Aku itu berarti teman-teman sendiri Kemudian pasti ada kakak Belum tentu semuanya punya kakak ya Nggak apa-apa Adik Mungkin ada yang punya adik Kalau ini pasti punya semuanya Ada ibu Dan juga ada Ayah Nah, di dalam keluarga inti itu Nantinya teman-teman bertugas sebagai Ketuanya Ketua dalam membimbing proyek ini Proyeknya apa ya Bu Maya? Nanti proyeknya adalah teman-teman membersihkan area rumah Sebelumnya teman-teman diskusi dulu dengan seluruh anggota rumah yang ada di keluarga teman-teman Teman-teman yang memimpin diskusi tersebut Jadi misalnya begini Ayah bunda, adik kakak Hari ini kita akan membersihkan rumah Nah, aku akan membagi tugas Menjadi Sesuai dengan Kebutuhannya masing-masing Jadi misalnya begini Aku sendiri nanti akan bertugas menjadi Pencuci piring setelah kita selesai makan malam Terus misalnya Ibu Ibu mau bertugas apa nih di rumah kita Terus Tanya juga sama ayah Ayah mau bertugas apa di rumah kita Lalu tanyakan kepada adik Dan juga kakak bertugasnya apa di rumah teman-teman Nantinya setelah teman-teman memimpin sebuah diskusi itu Teman-teman tentukan waktunya Kapan akan melakukan hal tersebut bersama-sama Misalnya di hari minggu Setelah dituliskan tuh tugasnya masing-masing Misalnya Ibu mau bertugas menyapu Kemudian ayah yang mengepelnya Atau itu tergantung pilihan dari Keluarga teman-teman masing-masing Seluruh anggota keluarga teman-teman Setelah itu Teman-teman nanti tuliskan di home challenge Sesuai dengan tugasnya masing-masing Seperti yang sudah Bu Maya buatkan contohnya Nanti boleh dilihat di home challenge-nya ya Nah nanti baru menentukan waktunya Kapan nih akan dikerjakan Tugas-tugas tersebut Setelah selesai Misalnya Aku mengerjakannya challenge ini pada hari minggu ketika weekend Nah nanti teman-teman boleh berikan laporan disitu Tugas sudah dilaksanakan dengan seluruh anggota keluarga Jadi membagi tugasnya Bu Maya membagi tugasnya harus sama rata tidak Tidak perlu Karena kan usianya berbeda-beda Ya bisa jadi Adik teman-teman masih usia kecil Jadi nanti disesuaikan saja Pekerjaan yang sekiranya mudah bisa dikerjakan oleh adik teman-teman Yang usianya memang masih kecil Lalu yang terakhir adalah Teman-teman gambarkan tugas teman-teman sendiri Jadi di dalam hasil diskusi itu Teman-teman bertugasnya sebagai apa Entah itu sebagai mencuci piring Atau sebagai menyapu rumah Nah nanti buatkan gambarnya sesuai dengan Imajinasi teman-teman Mudah sekali kan challenge dari Bu Maya kali ini Selamat mengerjakan Selamat bersatu dengan Anggota keluarga di rumah Semoga teman-teman dan anggota keluarga Senantiasa sehat selalu Agar rumah juga menjadi nyaman Dan tentunya kita semua cepat dalam kondisi membaik Terhindar dari semua pandemi ini Sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati